Dalam sidang yang digelar pada Jumat 5 April, Majelis Pemeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wain Arifin, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juni Arman, Muhammad Hafis dan Indra Tritusian, memutuskan bahwa terlapor KPU Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tidak terbukti melanggar administratif pemilu menggelembungkan suara. Wain Arifin telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan di Undang-Undang No. 1 tahun 2022 Peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2022 tentang penetapan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Tiga, peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Memutuskan, menyatakan para telapor KPU Kabupaten Bungo dan KPU Kabupaten Tebo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum. Demikian diputuskan. Sebelumnya, KPU Kabupaten Bungo dan Tebo dilaporkan oleh Ismail, kebawaslu Provinsi Jambi. KPU dilaporkan terkait adanya dugaan penggelembungan suara di dua kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bungo dan Tebo dari Partai PKB No. 2 atas nama LPSIDA. Selain itu, adanya perbedaan antara C hasil dan D hasil, serta adanya perbedaan hitungan di beberapa calon legislatif, khususnya pada Partai PKB.